Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengadilan negeri Banda Aceh kelas 1A. Kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum kota Banda Aceh. Berikan baktimu untuk usaha bangsa. Pengadilan negeri Banda Aceh! Pindah! 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 Selamat datang di pengadilan negeri Banda Aceh kelas 1A. Terletak di atas tanah seluas 4.435 meter persegi dengan komplek bangunan seluas 1.466 meter persegi. Gedung induk PN Banda Aceh berkedudukan di Jalan Cut Mutia nomor 23. Bertempat terpisah gedung pengadilan tipikor berjarak kurang lebih 1,5 km yang berkedudukan di Jalan Merduati. Untuk perkara umum, jurisdiksi hukum meliputi kota Banda Aceh. Namun, untuk perkara hubungan industrial dan pengadilan tindak pidana korupsi, maka jurisdiksi hukumnya meliputi seluruh provinsi Aceh. Dari pintu masuk langsung berhadapan dengan ruang pelayanan terpadu satu pintu. Sebelah kanan terdapat ruang kepanitraan PHI. Ruang panitra pengganti dan ruang perencanaan informasi teknologi dan pelaporan yang merupakan administrator seluruh sistem yang dibutuhkan di pengadilan. Kekiri dari pintu masuk ada ruang tunggu bagi pengunjung disabilitas dan juga terdapat ruang humas, ruang kerja para hakim, ruang panitra, dan ruang sekretaris. Di lantai atas gedung induk pengadilan negeri kelas 1A Banda Aceh, terdapat ruang ketua pengadilan, ruang tamu ketua, ruang ICPE sekaligus media center, ruang wakil ketua pengadilan, ruang para hakim. Pada bagian belakang gedung induk merupakan gedung bersejarah peninggalan kolonial Belanda dan telah ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh menjadi cagar budaya. Dibangun pada awal abad ke-20, dahulunya merupakan kantor asisten residen Aceh Besar dan gedung lenrat Kutaraja. Untuk melaksanakan tugas utamanya dalam persidangan, terdapat 4 ruang sidang yang terdiri dari ruang sidang utama atau ruang candra, ruang sidang cakra, ruang sidang tirta, dan ruang sidang anak. Juga terdapat rangkaian ruang anak yang terdiri dari ruang tunggu anak yang sekaligus merangkap ruang telekonferens anak dan ruang rahmah anak. Dan juga terdapat ruang kaukus. Untuk mendukung pelaksanaan persidangan, di gedung induk terdapat ruang tunggu penuntut umum, ruang tahanan, dan ruang ibu menyusui serta ruang pos bakum. Sedangkan untuk mendukung penuh seluruh kegiatan peradilan, terdapat ruang kepanitraan pidana, ruang kepanitraan perdata, ruang kepanitraan hukum, ruang kesekretariatan umum dan keuangan, ruang ortala, ruang arsip, dan ada pula ruang mediasi dan ruang diversi. Di gedung induk juga menyediakan ruang perpustakaan yang diperuntukkan para staff dan para pengunjung yang dilengkapi dengan buku-buku mengenai hukum dan peradilan, serta untuk yang beragama Islam disediakan musola yang bersih dan nyaman untuk beribadah. Gedung induk juga dilengkapi dengan dua areal parkir di depan dan di bagian tengah, serta terdapat ruang terbuka hijau di bagian belakang. Di tempat terpisah terdapat gedung tipikor yang terdiri dari dua lantai. Di lantai pertama terdapat dua ruang sidang, ruang sidang Kusuma Atmaja dan Wiryono Projo di Korok. Kemudian ada ruang tahanan dan ruang tunggu pengunjung. Di lantai dua terdapat ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, ruang kerja wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, ruang hakim, ruang kesekretariatan tipikor, dan ruang panitra pengganti. Kami juga membuka pelayanan di mal pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang berhubungan dengan pengadilan negeri. Tentunya kami berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Kami dari Pengadilan Negeri Banda Aceh mengucapkan terima kasih.